Ternyata semakin kesini semakin banyak UMKM yang buat konten di media sosial Tapi semakin banyak juga kesalahan yang sering dilakukan UMKM saat bikin konten Nah, kesalahannya itu apa aja? Akan kita bahas di video kali ini Hai, kembali lagi bersama saya, Sio Andres dari socialmediamarketer.it Tempat untuk memudahkan kamu belajar seputar pemasaran di media sosial Jadi seperti topik kita hari ini, kita akan bahas 3 kesalahan terbesar yang sering dilakukan UMKM saat bikin konten Jadi sebenarnya bagus, sudah banyak orang yang mulai aware, mulai sadar yang pentingnya sebuah konten Tapi juga banyak kesalahan yang sering dilakukan Nah, kesalahannya itu apa aja? Langsung aja masuk ke layar laptop saya Jadi kesalahan yang sering dilakukan UMKM saat bikin konten Sebenarnya bukan UMKM sih, banyak profesional pun juga melakukan kesalahan ini ya Yang pertama, bikin kontennya untuk semua orang Yang kedua, kontennya nggak bermanfaat Dan yang ketiga, judul kontennya ini kurang menggigit Jadi ini adalah 3 kesalahan yang sering dilakukan juga Dan kita bahas dulu yang pertama, bikin konten untuk semua orang Jadi, ini coba agar kamu lebih dapat gambaran Coba kamu bandingkan Kalau misalkan yang pertama contohnya seperti ini Kalau Anda adalah ibu rumah tangga, milenial, anak SMA, dan bapak-bapak yang ingin bersih rumah Anda pasti butuh jasa kami Karena kami adalah real service terbaik dari Surabaya Dapatkan promo menarik dengan cara klik link di bawah ini Jadi kalau kamu lihat, dari judulnya aja sudah menergetkan semua usia gitu ya Ibu rumah tangga, milenial, anak SMA, bapak-bapak Itu udah jelas, ya sebenarnya bukan gimana ya Karena saat kamu menergetkan semua orang, sebenarnya kamu nggak menergetkan untuk siapapun Misalnya, coba kamu bayangkan Kalau saya ingin ngajak kamu ngopi Contohnya, anggaplah kamu milenial atau gensi Tapi saya pakai kata-kata seperti ini Hai kawan, maukah Anda ngopi bareng saya? Tentu kan Anda merasa kayak Apa sih? Ini bukan saya banget gitu Kamu, ya ini kayaknya bukan target pasar saya Ini kayaknya bukan buat saya deh Sama halnya kalau misalkan kita bikin konten Jadi, semua target pasar itu Tiap target pasar itu pasti punya masalah yang berbeda-beda Jadi, idealnya kamu harus mengerti terlebih dahulu Masalah mereka itu apa? Apa yang mereka ingini? Dan buatlah konten yang relevan Ya, terus coba kamu bandingkan dengan salah selanjutnya Contohnya seperti ini Apakah bunda capek membersihkan rumah sendirian? Ataukah bunda ingin punya waktu lebih banyak bersama keluarga? Jasa tiklin yang servis kami memang khusus untuk orang-orang seperti bunda Buruan klik link di bawah ini sekarang juga Contohnya singkatnya seperti ini Jadi, ini jelas gitu kan Yang mana seorang ibu rumah tangga Yang capek membersihkan rumah sendirian Dan ingin punya lebih banyak waktu untuk keluarganya Jadi, dengan kamu melihat dua konten atau copywriting yang berbeda Itu efeknya juga bisa berbeda, teman-teman Jadi, pastikan kamu bikin konten untuk orang yang spesifik Dan terkait tersebut Kamu harus jawabkan dulu by repersonanya mereka Dan by repersona itu apa Mungkin kita akan bahas di video lain Yang agar lebih detail Terus yang kedua Kontennya nggak bermanfaat Jadi, buat konten itu asal-salan Pokoknya posting Apapun posting Apapun posting Apapun posting Ya, sebenarnya Sasa aja Tapi coba kamu bayangkan Kalau misalkan Dengan effort atau dengan usaha yang sama Kamu bisa membuat konten yang lebih interaktif Tentu kan bisa punya hasil yang lebih bagus Dengan hasil Dengan effort atau usaha yang sama Nah, konten yang bermanfaat itu kita bagi jadi empat disini Yang pertama Edukatif Entertain Inspiratif Dan informatif Ya, agar kamu lebih kebayang ya Maksudnya apa sih Edukatif entertain Dan lain-lain Ini langsung saya masukkan contohnya aja Misalkan ini contoh Untuk konten edukatif Jadi, konten edukatif adalah Konten yang memberikan edukasi Tentang apa sih yang jadi masalah terakhir pasar kamu Dan Untuk notenya Pastikan kamu membuat konten yang edukatif itu Yang praktik kebel Jadi, yang orang itu lihat Langsung mereka bisa praktek ya Ya, alih-alih Daripada itu hanya teori Contohnya seperti ini Tiga tips untuk menulis copywriting Jadi, satu apa? Dua apa? Tiga apa? Dan praktik kebel Ini juga punya Ya, lumayan gitu ya 60 ribu 66 ribu reads ya Terus yang kedua Ini konten entertain Jadi, konten entertain itu Konten yang berupa Yang menghibur ya Bisa berupa prank Celanus Dan lain-lain Ini contohnya saya kutip dari Dagelan gitu ya Cokul ketika pulang kerja Nah, gitu ya Jadi, dilebih-lebihkan gitu kan Tapi, ya ini cukup viral juga gitu Karena lucu gitu ya Jadi, ini adalah konten entertain Terus yang ketiga Konten inspiratif Jadi, konten inspiratif itu Ya, konten-konten yang memberikan inspirasi Motivasi bisa berupa itu Beyond the scene Atau latar belakang Atau mungkin Misalkan kamu kena musibah apa Gitu kan Tapi, jadikan inspirasi Contohnya seperti ini Apalagi dengan Ditambah dengan back soundnya Gitu kan Itu kan Menambah Wah Jadi, ya Nah, ya Singkatnya seperti itu ya Terus, yang keempat adalah Konten informatif Jadi, konten informatif Adalah konten yang memberikan informasi Tertentu Bedanya dengan edukatif apa? Bedanya dengan edukatif Padahal informatif itu Mengutip dari sumber yang sudah ada Sementara edukatif itu Kita yang mengajarkan sesuatu Dan, contohnya seperti ini Cafe Estetik Korean Di Sidoarjocek Jadi, ya Memberikan informasi Seperti itu ya Jadi, pastikan konten Yang kamu buat di sini Harus ada ke Salah satu dari ini ya Apa Kategori konten bermanfaat ya Biasanya itu juga bisa Dari edukatif Kamu juga selipin Intertain-intertainnya Jadi, sambil memberikan edukasi Itu ada bercandanya ya Kayak Ya, kayak Banyak konten-konten Mungkin di SMM ini Ya Terus, yang ketiga Nah, ini juga salah satu Yang paling krusial Teman-teman Judulnya itu kurang menggigit Jadi, coba kamu bandingkan Dua judul konten ini Yang pertama Cara turun berabatan Itu dengan menu Salpukat Yaudah, judulnya gitu Ya, orang kan cuma melihat Oh, yaudah gitu aja ya Tapi, contohnya kedua Seperti ini Ini dia cara turun berabatan Tanpa minum obat Nah, ini kan membuat orang Gimana caranya gitu ya Apalagi tanpa minum obat Jadi, pastikan judul kamu Di sini menggigit Jadi, entah itu Kita udah bahas judulnya 13 jenis judul Kamu bisa cek di video-video kita yang lain Mungkin akan saya taruh di deskripsi bawah Caption YouTube ini Kamu bisa belajar nih Jadi, judul itu ada banyak jenis ya Ada yang Ada yang menimbulkan penasaran seperti ini Ataupun ada yang judul menakut-nakuti Atau apapun itu Jadi, kamu bisa kombinasikan Teman-teman Tapi, pastikan Konten kamu itu punya judul yang menarik Kenapa? Karena saat konten kamu Nggak menarik gitu kan Saat orang lihat konten kamu Terus judulnya gitu-gitu aja Ya, gimana caranya Kamu bisa bersaing dengan Banyaknya orang yang buat konten Ya Dan itu aja teman-teman Terkait 3 kesalahan terbesar Yang sering dilakukan Wemini saat bikin konten Pastikan kamu juga Subscribe channel ini Dan aktifkan loncengnya Agar kamu nggak ketinggalan Informasi-informasi lainnya Seputar gimana sih Cara jualan di sosial media Terus Jangan Kemana-mana dulu ya Kamu bisa berikan kritik Dan saran Apapun itu ya Untuk channel ini Di kolom komen Agar channel ini bisa Berkembang Dan jadi manfaat Ke lebih banyak orang Itu aja dari saya Sampai jumpa di video-video berikutnya Terima kasih